Nah ini kawan kita angkat dulu, kita dinginkan panggangan ikan ini kawan Sehingga baru kita cabit-cabit punya orang sekutai Cabit-cabit itu waktunya di rupiah projek gitu Sepat patin pula, nyaman memang di sudi ini Buat kita dendam peliurat namanya Oke kawan, kita angkat kawan Kita akan makan sode dengan nasi sore atau tengah hari nih kawan Ini tengah hari kawan Oke kawan Selamat bertemu lagi kawan Salam bahagia untuk kita semua Salam sehat selalu Semoga kita hari ini terhibur dan bahagia Melihat film guru besar yang sedang masak di rakit bambu ini Atau di rakit bulu di Tunggai Tenggata ini sambil mancing udang Sambil masak nasi Ini kawan kita masak nasi hari ini di dapur di pondok rakit Ini berasnya kawan kita akan cuci kawan Hari ini kita masak di rakit kawan Beginilah hobinya guru besar Menghidupi budaya Sehingga tidak terlupakan Atau tidak hilang Sehingga bisa ditonton oleh teman kita Atau kawan kita di Kalimantan Timur Atau anak cucu kita kawan Jadi ini kita cuci berasnya kawan Nah seperti itu kawan di perahu kawan Atau di pondok bambu rakit nih kawan Seperti itu Jadi kita Melalui film ini Sambil mendoakan saudara pun dimanapun berada Yang suka Yang hobi Yang senang dengan guru besar Silahkan Kawanku Sehat selalu Sukses selalu Dipanjangkan umur Dimurahkan rejeki semua kawan Oke kawan Tonton terus kawan Beras kita Tiga kali cuci kawan Pakatnya harus bersih Jadi harus Hilang manis-manisnya Atau gulanya gitu kawan Semoga Budayanya guru besar kawan Dan beras ini diremas-remas Supaya bersih Jadi kita makan Menjadi Sehat kawan Sehat selalu namanya kawan Jadi budaya kita juga nonton Pilih menit nanti Yang masak di rakit Makan di rakit Makan sode Dengan Segala macam Yang hari ini kawan Ruti dan sebagainya Mudahkan kita ikut Gembira juga Ikut Parising juga Dan sehat selalu kawan Oke kawan Jangan lupa kawan Kita tonton Nah begitulah kawan Anggaran airnya kawan Jangan sampai Kebanyakan nanti Akan lembek Atau lemah Kata kami Nah kawan Buat itu kawan Jadi Sampai kebanyakan nanti Sampai kebanyakan airnya kawan Baru pas Dan kita bisa bertemu lagi Dan kita bisa bertemu lagi di kota berkah ini Melihat guru besar Yang memerankan seni dan budaya ini Sehingga kita dapat Sepaatnya dan berkatnya Dan pengalaman di Masak ini kawan Atau Mbak Mas-mas Dimanapun berada Sudara-sudara Bapak-bapak Ibu-ibu Yang suka menonton video ini Mudahkan semuanya Sehat selalu Dan teribur selalu Oke Terima kasih Doktor Kau telah menyembuhkanku Terima kasih Segala halanya Terima kasih Tuhan Kita sehatkan Ku lagi Terima kasih Tuhan Kita pandangkan umurku Terima kasih Segala halanya Aku bahagia Aku bahagia Kau telah menyembuhkanku Kita selalu Sibuk gitu Sibuk dan Ribut gitu Dimana-mana Ya Kena dunia Memang Banyakan berubah Kawan Jadi kita Harus waspada Pernanya kita Ini Hobi 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 nanti kita bisa pindah di tumpu yang agak besar tetapi itu segedar memanaskan ini kawan ini kawan tadi nah kawan begitulah kawan nah kawan yang begitu cara kerjanya di sungai kawan nah kita garu nasinya kawan supaya tidak membeku nah digeru kata kami digeru atau dikoar dalam bahasa deram gak tau digeru digeru dikoar kan ini begit rata masak seperti itu mbak mbak ibu-ibu ini lah namanya masak di kayu api bejerok di kayu api masanya indonesianya masak di kayu api kayu bakar ini kami kayu api nama ini kayu tunu masak senterahnya jadi ini digeru sehingga masak ini rata gitu jadi masak ini harus digeru gitu jadi kalau kita makan syaratnya digeru penyakit kita di dalam badan kita itu hilang gitu luntur gitu karena dia garu seperti ini modenya jadi kita makan ini kan nasi ini menjadi darah daging kawan kawan mbak-mbak ibu-ibu masak harus digeru gitu karena kita makan sekarang begitu masuk di cikom langsung ditutup gak digeru-garu akhirnya kita mengandung penyakit semua gitu makanya ini saya kasih contoh kawan dimanapun berada garulah nasi anda sehingga penyakit darah anda lancar kena garu seperti ini karena ini menjadi darah daging kawan makan ini makanya kita harus banyak garu maka saya pertama kali bikin video film ini ngidupi budaya ngidupin sini ngidupin hobi dan saya titip ke anak saya nanti kan ada yang insinyon jika dia nanti jadi ketua DPR atau jadi bupati atau jadi gubernur memimpin gutai timur ini jangan sampai lupa dengan budayanya atau tidak lupa dengan sukunya jangan lupa dengan suku dan budaya daerahnya harus dikembangkan dibangun karena selama ini kan kita sudah tahu hasil bumi gutai timur atau gutai sengata ini sangat besar bukan lagi hitungan puluhan terliun hasilnya dan juga bukan salah pokosan juga pokosan itu sudah bagus hati artinya adana CR itu kawan saya tahu saya selama ini belum ada diberikan ke kita yang sampai ratusan meliar hanya habis diambil mereka saja mereka saja yang makan itu tidak boleh dimakan karena itu uang daerah tapi habis dimakan mereka sudah berapa tahun selama posan masuk ini tidak ada diberikan ke putra daerah seperti guru besar ini kalau ada uang itu yang ratusan meliar itu kutai timur sudah kita bangun saya tidak punya uang itu uang pribadi uang ngasih doa saya saja bisa membangun wisata bisa membangun kota apalagi dikembalikan uang saya memang uang pengasak alam itu uang pengusak lingkungan bahasanya itu kan ada uang CR itu uang khusus daerah memang nanti janji pokosaan itu kalau dulu bagi tiga itu dua bagian pokosaan satu bagian daerah itu tapi sekarang dikurang-dikurang lagi ya seperti itulah mungkin tidak kurang 100 miliar itu dalam satu tahun itu tidak kurang mungkin lebih daripada itu lagi bangkutai timur oke kawan sudah kering nah itu sambil kita menerikan apinya kawan dipindah ke sebelah sehingga ini lagi yang berjalan panggangnya kawan seperti itu nah seperti itu kawan dan teman-teman tahu buru besar sedang membangun suku dan budaya ini di kota timur sehingga tidak hilang atau tidak terlupakan atau tidak ketinggalan makanya saya hidupkan saya bangun dengan pikiran atau ide sendiri dan juga biaya sendiri pinang sial sendiri kawan seperti itu jadi kita hidupkan makanya saya pesankan kepada anak saya kalau nanti berpangkat bangun kutai timur hidupkan kutai timur kembangkan bangun daerahmu karena ada wanjuran dari pemerintah kutai timur memang mekarkan kutai timur bangun kutai timur dan pekembangkan kutai timur hidupkan kutai timur supaya rakyat mamur dan merasakan bangunan itu atau merasakan hasil bumi daerah itu seperti itu kawan itulah pesan guru besar kepada teman-teman atau kawan-kawan dimanapun berada di Kalimantan Timur di kota Kalimantan Timur ini seluruhnya yang merasamakan di kutai timur yang hidup di kutai timur mari kita bekerjasama membangun tempat kita dan menghidupi tempat kita sehingga maju dan berkembang bisa dirasakan asli puter adah atau ke teman-teman yang tinggal di kutai timur sehingga dapat menemati hasil kutai timur itu kawan oke ini pesan saya kawan pertama kali kepada anak saya dengan anak saya dulu dengan anak cucu saya dan kawan-kawan saya juga di kutai timur jangan kita tidur jangan kita ngantuk karena hasil bumi itu sudah orang baru lahir aja tahu gitu bahwa hasil bumi sengata ini ada sebagian diberikan ke daerah itu tokoh darah cuma salah tokohnya gitu tokoh makan punya hasil orang daerah gak nyambung gitu kalau yang paham atau yang gak boleh diranggam agamanya boleh makan orang lain bahwa tentu dikasih kepada orang yang punya daerah itu uang yang ratusan meliar itu khusus pengerusak daerah lingkungan kenapa selama rusak ini ya supaya kawan tahu pisang-pisang aja gak bagus buahnya lagi di sengata kalau dulu bagus semua buah ini sekarang bermatian karena hasil dampak fokusan itu jadi fokusan itu sudah membayar juga sudah dengan masyarakat itu sehingga tidak ada lagi kerugian tapi itu sudah kerugian aja hasilnya gak ada tidak diberikan jadi diambil yang penguasa lah begitu yang serakah lah bahasanya singkatnya itu yang tamak serakah jadi gak tahu dia jangan dimakan hak daerah itu masih dimakan kalau dikembalikan itu nanti kalau dikembalikan ke guru besar guru besar bangun yaitu wisata sengata dikembangkan sehingga masyarakat bisa menikmati jalannya lapangan sepak bola nyusuh daerah dibangun kalau banyak-banyak lagi uangnya kita bangun lagi rumah sakit daerah sehingga masyarakat itu tahu ini hasil bumi kutai sengata Kalimantan Timur ini hasilnya yang diberi di bagian posan diberikan ke kita dibangun gitu bukan lah gak ada sepi gitu dimakan aja tidak dihasilkan jadi ini saya hidupkan budaya sambil mengingatkan kawanku dimanapun berada di kutai timur carilah pemimpin itu yang paling jujur yang bisa jiwanya membangun kutai timur atau mengembangkan kutai timur dan mengangkat kutai timur dan mengharumkan kutai timur itu yang paling bagus yang kita angkat peduli dengan lingkungan dengan daerah itu sehingga bisa dirasakan masyarakat atau warga masyarakat kutai timur itu pertama kali ya suku daerah itulah yang penduduk daerah itu karena itu yang paling pertama yang punya karena ada sahamnya memang di sebagian di pokoksaan itu yaitu saham daerah saham pengurusan alam itu penguasa lingkungan itu sudah ada sebagian diberikan oleh pokoksaan itu kadang-kadang sampai terlulunan gitu kadang-kadang diturunkan bisa sampai ratusan meliar masih seperti itu jadi itu pesan saya kawan dan uang itu bisa dikembalikan yang punya asli memang harus haknya memakan nah kalau kita uang seperti itu kita bangunkan baru kita sampaikan kepada orang daerah itu ini nah bangunan hasil uang kita daerah kita kita bangunkan kubitai timur atau jalan atau lapangan sepak bola atau rumah sakit unum khusus daerah itu seperti itu kawan jadi yang kita pilih ini kesalah itu salah tenis karena tidak dipilih detail tinggi sekolah tinggi cuma nah makan pribadi aja tidak bisa membangun kalau detail cukup tinggi cuma tidak bisa jiwanya tidak ada membangun kubitai timur makanya terbenggalai terus jalan sempat ganti lagi sempat ganti lagi bupati begitulah saja tidak ada perkembangan pelabuhan tenggalai wisata tenggalai rencana rencananya tapi tidak terlambat duit banyak sekali di kubitai timur sambil kita menunggu ikan salah ini akan kita sudahi kawan nasi kita masak baru kita sudahi barulah kita makan bersantai di kundok lakit mudahan kawanku yang hobi dan senang menghidupi budaya ini sambil kita menceritakan bumi sengata hasil besar besar hasilnya di kutai timur ini ya yang tidak terhitung lagi hasilnya sudah diambil dimakan nah itulah mereka nanti dapat balasan itu karena tidak dapat redonya yang punya mereka ambil haknya dimakan tidak diredoin maka mereka nanti kena masalah kalau diam hati dapat dosa saja kenapa makan hak orang daerah itulah yang dilarang oleh agama apa gitu saja seperti melarang tidak boleh memakan hak orang itu atau dikembalikan ke daerahnya sehingga orang daerah itu bisa merasakan bisa membangun tempatnya kutai timur sengata itu kawan jadi saya pesankan nanti berudahan saja ada yang mengajak yaitu anak saya walaupun saya tidak mau jadi bupati itu kawan atau jadi tapi ada anak saya yang bisa mau kalau bisa kalau kesaudara mau dukung dukunglah angkatlah nanti saya akan didik dia bangunlah negerimu dan nyamankanlah wargamu dan masyarakatmu kutai timur sehingga menghasilkan hasil bumi yang rusak itu atau duitnya diambil dibagikan paling penduduk penduduk kutai timur asli putera daerah paling banyak mungkin 500 rumah itu paling banyak jadi satu rumah saja setelah 5 juta saja tidak ada kerja lagi orang daerah sebenarnya itu sudah makan tidur saja karena asli daerahnya sudah ada tidak di tidak dikembalikan saja tidak dikasihkan tanpa dikasihkan wah enak saja orang daerah itu dia rusak kebunnya buah-buahannya atau sayurannya atau pisangnya bermatian tapi asli sudah diberikan oleh pukusan pukusan cukup baik cukup baik cukup bijaksana cuma mungkin dari cara ini yang tokoh-tokoh memimpin ini yang tidak jujur atau memang kurang paham atau kurang kurang bisa memimpin kawan seperti itu bisa membangun lah mungkin belum tahu membangun gitu cuma tahu duduk baca tulis saja di kantornya seperti itu kurasa seperti itu berudahan ada film ini nanti untuk memberi support dan dukungan siapa yang memilih pemimpin belakang ini peduli dengan lingkungan harus membangun daerah itu benar-benar membangun jangan cuma janji atau cuma katanya saja tapi pakai patah dan nyata dan buktinya gitu seperti guru besar menunjukkan kawan walaupun tidak ada duit tapi bisa membangun bisa bikin wisata bisa juga membuat yaitu namanya seni dan budaya dangdut menghidupi bahasa daerah dan mengharumi Kalimantan Timur dan mengangkat derajat Kota Timur yaitu Kutai Tertua dangdut Kutai Tertua muncul di Kutai Timur Kalimantan Timur arumlah seluruhnya Kutai Timur karena sudah punya dangdut yaitu dangdut Kutai Timur jadi ada dangdut ada kroncung ada pop ada koplo semuanya ada dibikin guru besar hingga mengangkat derajat Kutai Timur kawan seperti itu kawan sambil kita bercerita sambil kita perising sambil kita yaitu menunggu nasi kita masak atau matang dalam bahasa Indonesia nunggu masak nasi sambil kita berkisah pulat kawat di Kutai Timur cari uang yang bisa mimpit bisa bagi uang CR uang CR banyaknya di Ma'an uang tiap tahun beratus-retusan meliar bukan lagi ratusan juta ratusan meliar di Ma'an uang kemarin yang di Alap dibagi kita di rumah nyaman bergaji dan serumah dapat 5 juta 5 juta serumah orang putra di rumah usus asli yang benih-benih asil bumi asil pengusahaan alam di Eroh ini perlu kita tahu tidak kita bisa menonton harus kita paham kalau guru paham karena tadi karena pudin adik dapat bekerjasama adik dan lukuk kota orang sengata lah nyolo pudin dah tembus-tembus padahal pudin tembus tujuannya tadi yang tadi bangung kutai timur mengharumkan kutai timur untuk kita genung kan kita harup kan kita berkembok kan kita maju ngerasai hasil bumi kita dirusak urak jadi yang kita perlu kita pahami dan bosak kita jadi toko bangunan adik hasil kekula adik kita bosak dimakan sorangan botol adik di bagi kekula dah piti kulanya piti daerah bagi-bagi sama tome sorak kenal hasil bumi dirusak sama-sama nanggung hasil di rusak kan ganyan kan pudin pahap kawan kita keret bawang kawan untuk kita nyudi kita bikin sudi nah kawan meratnya udah gak besar kawan nah jadi ini nah kawan bawang dikeret-keret untuk disudi sama ikan patin kawan kawan samai go ini bawang putih namanya supaya tambah penyedap ngerasa buat emah kita ini buat tekanan buat stroll bawang ini ini buat gendong sebenarnya dimakan semuanya mengandung obat kawan tapi kalau berlebihan nah ini kalau kita bisa juga sakit juga karena kebanyakan dia campurnya yang sederhana saja yang sedang-sedang saja kita sudi ya ini tulang kan kulit nule nah ini kita makan sudi bawang nge-dukut tulang kita hidup ibu doyo kita doyo kita berhari doyo tempohon doyo kita dulu kita masih wakme kita hidup nenek nenek kita masih hidup nah kita sebagai anak cucuk sampai kita telupan atau di ingat kita budaya kita hidupi budaya nenek moyang kita keturunan kita bergoy orang sengata kita putai sengata kita putai paling tetuh di putai timur kita keturunan raja jadi kita hidupi keturunan perwalian adik keturunan raja adik lengkap kita bunyok kita kebedasan kula udah ngega nungkut ya tutup pas nungkut kita beri bawang pula nyan di gorop bawang pula ini amai fisik nyan bunyok dok nyan oke nih kawan-kawanku dimanapun dua kade ini cara saya ini cara saya nih ini hobi saya membuat sambal nih sambal bawang serasi nih di putai timur jadi bedahan saja mbak di malasya teribur dengan pedio agung besar nih di putai timur kalimantan timur nih jadi jenilah caranya bumbu besar yang mulut sambal nih yang penting caranya kerjanya nyanah kawan supaya kawan-kawanku tahu ini namanya terasi untuk penyedepnya sehingga itu nyaman dirasa tuh ada rasa terasinya tak muat lah tempatnya nih ya pindah nanti nih pindah ke suguni pula kita kita teki dulu seperti ini kawan sini sugun dia bumbunya meresap seperti itu sebagian nanti juga kalau kena minyak ini akan lembek juga semuanya lemah gitu lemah yang kami kosengata nah ini kawan kita angkat dulu kita dinginkan panggangan ikan ini kawan sehingga baru kita cabit-cabit punya orang sekutai cabit-cabit itu waktunya dirubah projek gitu baru dimasukkan ke sini kawan seperti ini kawan kita dinginkan baru kita buka juga nasinya ini kawan masak apa tidak kalau masak sudah kita angkat langsung kita nah nah kawan bukan main kawan otomatis kawan nah sudah masak ini kawan jadi kita sedikit lagi kita akan angkat nah matang kawan seperti itu ini cara masaknya di di dapur depur kata kami ini di dapur cangkok tenturin tahu pula nama di jekotam cangkok nama depur cangkok pula sudah lemah kawan sudah masak ya matang matang lagi oke nah seperti itu kawan kawan ini namanya sude nah kawan seperti itu kawan nanti kita aduk dulu baru kita aduk dengan itu dingin kawan nah seperti itu jangan terlalu pedas nanti perut sakit kawan sedang sedang saja nah seperti itu kawannya jampur jampur ikan nah ini namanya dibuang tulangnya kawan ini enak kita makan enak ketulangan seperti itu jadi ini namanya di cubit-cubit namanya modi sudi nah begitu begitu kawan nah tulangnya di tinggal kawan jadi isinya saja gitu kita sudi dengan bawok namanya sudi bawang dengan jukut tunu nah sama ikan bakar kawan seperti itu nah kita buang tulang-tulangnya supaya makannya tidak ketulangan kawan jadi sambil kita santai sambil kita mengingat pacar kita dimanapun berada gitu dapat tahu ada yang mau sama kita karena nanti kita bisa masak santai berdua di undok rakitkan seperti itu jadi kita bahagia gitu anggaplah seperti itu kawan relax menghayal masa kita muda atau masa kita lalu seperti itu nah ini supaya kawan jadi kita lepas nah ini enak hari nih kawan begitulah cara kerjanya pak guru guru besar itu terjeluk guru besar aja kawan bukan peguruan namanya aja guru besar yang menikuti budaya ini karena orang-kenal itu namanya guru besar yang dikenal orang dimana-mana gitu yang di panjarmasin terkenal namanya jurukannya guru besar makanya kita pakai lah nama guru besar ini karena itu sudah dikenal ya saya sendiri orangnya gitu jadi inilah namanya kawan ikan salai ikan tunu jukut tunu disudi oke ini kawan belum aja kita sudah mau peliuran mau makan ini apa lagi masak gitu nah seperti ini kawan apa lagi mbak ibu-ibu tentu tentu yang bikin ini tangan bu berkah jadi apa yang dipegangnya ini terlalu penuh berkah seperti itu mbak semoga mbak aku suka melihat film ini sehingga mbak bisa meniru di rumahnya masakan anaknya dan suaminya seperti itu ikut patin itulah nyaman memang disudi mbak ini buat kita dendam peliuran namanya dendam peliuran meliuran manolah tapi malah dendam peliuran wahnya sadis yang kita mbak menangkan nyaman rasa pagi ya masak lah di sudi ini ini namanya orang benih orang dero tahu serbot tahu orang dero tahu tahu masak berjurup bergungun tahu terus ini beluk botol apa gue pun ketahu terus bumah bertebus ke laut ke dorot jadi terus buruk nyaman ditebutkan oh putra deero kenyan kulah nah kita masak kita kenjol nyaman ikulah hari ini aku dinolek ikulah cuk nak tawad kita ngejauh sudi hari ini aku dinolek nyaman baru kita geru nyaman baru kita geru nyaman kita sudi ini nyaman yang sudi ini cuk kawad teman ini namanya sudi bawang bukan main kawan sudah mendidih kawan apabila sudah mendidih minyaknya kawan pastilah keren kawan pastilah makan hari ini kawan benar-benar makan perising dan santai sehingga kita gembira kawan selalu sehat dan bahagia kawan di Kutai Timur Kalimantan Timur di Indonesia Kalimantan Timur oke kawan inilah guru besar kawan yang menghidupi budaya dan hobinya kawan oke kita kasih penyedap sedikit kawan sehingga menambah penyedapnya kawan nah nah kawan seperti itu kawan nah seperti itu nah ini misalnya kawan ini tidak panas tukang kawan nah kawan kawan ini tahan ini kawan kau kata sendirian aja kawan tidak bisa habis ini kawan tapi penggemar kita banyak dirakit didayung tukang syuting dan tukang ketintingnya seperti itu kawan lalu teman-teman kita di wisata di kota berkat juga menanti kawan mana sode yang bagus kawan seperti itu pak guru sode yang enak berikan kami katanya kami ingin merasakan supaya kami dapat juga berkah dan berkatnya seperti itu itu kata penantian penggemar ini kawan di kota berkat seperti itu nah itu kawan jadi kita makan nanti sambil kita juga memperhatikan kalau ada tulangnya ya kita buang tapi ini sudah 95% kawan tulangnya sudah agak habis sudah seperti itu seperti itu kawan inilah makanan yang penuh gisi kawan penuh potamin dan menyuruh kita agak awet mudah kawan seperti itu kawan oke kawan kita angkat kawan kita akan makan sode dengan nasi sore atau tengah hari ini kawan ini tengah hari kawan oke kawan thank you kawan kita makan kita dingini dulu kawan baru kita yuk kita besantai kawan kita makan dirakit nah sudah terapikan semuanya baru kita kawan nasi kawan kita makan kawan gak usah dulu dilepas sepatunya kawan supaya sekali-kali kita makan pakai sepatu makan di restoran juga begitu kawan mana makan dilepas sepatu kawan tentu dengan sepatunya makan jadi ini juga restoran bambu gitu ini restoran bambu kawan gubuk bambu atau pondok bambu ini namanya restoran guru besar di sungai sengata kawan hidupi budaya dan hobi kawan nah ini kawan nah ini tadi kawan yang namanya sudi nah sekarang kita angkat sudinya kawan yang kita bisa santap hari ini kawan nah ini kawan dengan ikannya kawan oke nah kawan ini namanya sudi bohong kawan nah nah makan minyak ini kawan sebagai obat juga sekali-kali tapi tidak sering juga jadi ini kalau di begini tidak tapi ketahuan kita kena restoran tapi ini adalah memang campurannya seperti itu ini menjadi obat kawan tidak ada yang menjadi penyakit tapi menjadi obat kita makan karena sudah di kita pahami dahulunya kita seperti itu kawan nah ini kawan oke inilah tadi yang namanya ikan patin campur lombok bawang ini sudi bohong dengan jukut tunu salah kita makan mari kawan kita makan makan bahagia hari ini kawan di rantauan di gubuk atau di kondok rakit bambu kawan oke nah perahunya rumahnya juga seperti itu kawan jadi gabung kita makan di sungai sengata kawan oke mari kita makan kawan supaya kita bahagia dan sehat selalu oke kita makan hmm enaknya kawan oke kawan dimana pun berada yang senang yang senang melihat video penem guru besar menghidupi budayanya dan mengangkat derajat Kalimantan Timur dan Kutai Timur sehingga maju dan berkembang dimanapun temanku berada yang suka dengan video ini mudahkan kita selalu sehat selalu dan bahagia selalu dan dipanjang kenung dimuatkan lagi kita bagi yang ikut video ini dan menonton video ini yang suka mudahan disehatkan dipanjangkan umur dimuraskan rejekinya oke kawan thank you dan terima kasih sampai bertemu lagi di dalam kosode berikutnya oke kawan kita makan dulu oke hei kawan ku di mana ku berada cepat kau datang ke kota berkah jangan kau terlambat kawan-kawan karena dunia sudah dekat diamat terima kasih